Halo, berjumpa lagi dengan aku Putri Wulandari Nah, dalam video kali ini aku mau bercerita tentang sebuah filosofi atau makna Dari sebuah motif kain batik tulis yang pastinya semua asli dari lasem ya Karena kita tinggal di lasem Nah, namun kali ini motif tersebut sudah tertuang dalam sebuah bentuk pakaian Lebih tepatnya dalam sebuah kemeja Nah, bagaimana makna dan motifnya? Mari kita lihat Oke, ini motif yang pertama Tuh, bisa dilihat yang banyak seperti ini Ini namanya motif aseman Aseman diambil dari kata asem Asem sendiri merupakan salah satu jenis buah-buahan Ya, bisa dipakai sayur Biasanya dibuat untuk membuat sayur Campuran Rasanya, tahulah ya asem Rasanya dia masam Kenapa disebut aseman nih? Ini Tuh, motif ini Ini merupakan daun dari pohon asem Nah, karena kita dari lasem Dan filosofi dan cerita rakyatnya pun terkenal dengan asemnya Maka Kita apresiasikan dalam sebuah motif kain batik Seperti ini Seperti ini Oke, kita lanjut ke motif kedua Ya, ini ada sinografi Sinografi merupakan Seperti ini Kenapa kalau disebut sinografi? Karena ini Ada aksen-aksennya Kata-kata mutiara Dari huruf Cina Nah, kalau ini Pada dasarnya sendiri Ini namanya motif kericak Nah, bulatan-bulatan seperti ini Ini kericak Kericak sendiri merupakan Suatu batuan kecil Ya, kenapa disebut kericak? Karena dulu waktu pembuatan jalan Anjar sampai panarukan oleh Dibawa ke pemimpinan Dendles Nah Untuk memberikan apresiasi Kepada jasa para mereka yang membuatnya Nah, kita tuangkan dalam sebuah motif batik Yaitu ini Kericak Nah, sinografi sendiri Yaitu Dari Aksara-aksara Cina Ini yang paling Istimewa dari lasem Karena lasem terkenal dengan kota pecinanya Terkenal dengan sejarahnya Karena itu Dituangkan ke dalam motif batik Seperti ini Nah, kenapa warna merah? Ini merahnya juga asli dari lasem Ciri khasnya lasem Namanya merah darah ayam Yang tidak dimiliki di tempat lain Karena Meskipun mereka punya warna merah Tapi tidak sepekat warna merah Seperti yang ada di lasem Karena ini Pairnya berbeda dari Daerah mana saja Jadi seperti ini Terus ini ada kombinasinya Ini ada motifnya Burung ponik Atau burung hong Burung kebanggaan Cina Sama ini juga ada Karena kita lasem merupakan Daerah pesisir Nah, ini ada biota-biota lautnya Ini contoh ada Apa itu? Bintang laut Dan juga kita ambil dari Keindahan alamnya Ini ada campurannya Motif-motif bunga Kalau bunga Biasanya kita sempur dengan Skar jagat Nah Yang istimewanya Yang tidak dimiliki di tempat lain Ya ini Batik sinografi lasem Seperti itu Oke, motif yang selanjutnya Jajeng si umu Cantik banget Disini ada dua motif ya Yang depan ini Lerek baganan Dan yang tidak satunya ini Kericak Seperti tadi Nah Saya mau bercerita Tentang lerek Lerek-lerek ini Dia bermotif Garis-garis Kenapa kok disebut Lerek baganan Lerek sendiri Merupakan ya tadi Garis-garis tadi Dan baganan Bagan Dia ambil dari kata Bagan Nah Bagan tersebut Merupakan salah satu Desa yang ada di lasem Nah Itu merupakan Tempat produksinya Motif seperti ini Nah Jadi Dinamakan dengan Lerek baganan Itu yang menjadi Ciri khasnya Punyanya lasem Jadi seperti itu Ini terdapat Warna ungu Dan juga Warna biru Yang paling mencolok Oke Jadi seperti itu Nah Dan yang terakhir ini Ini merupakan Motif Kendono Kendini Kenapa kok Kendono Kendini Ini sebenarnya Motif yang dipakai Buat Saripit Buat Sepasang Ya Cewek Dan cowok Ini versi Cowoknya aja Yang bikin Buat Titenan Atau Tandanya Ini Ada sebuah titik-titik Sama garis-garis Kecil Gak kelihatan Nah Ini Namanya Motif Kendono Kendini Lalu Motif Seperti ini Dipakai Ketika Sedang ada Prosesi Dipernikahan Dipakai Oleh Kedua Mempelai Tersebut Jadi Seperti itu Kawan Oke Mungkin Cukup itu Yang bisa Aku Sampaikan Ke kalian Dan Mohon Maaf Pada Video Kali Ini Aku Gak Banyak Bercerita Gak Banyak Bicara Soalnya Kenapa Nih Gigi Apa Itu Gusinya Itu Baru Sariawan Jadi Aku Kalau Bicara Lama-lama Itu Rasanya Perih Jadi Cukup Sekian Informasi Dari Saya Dan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Terima Kasih Dari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton